Intro Salam sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan yang sedang menonton video ini Nama saya Susan Lieswilling dari BK16 Melalui video ini, saya akan membincangkan tentang subtopik Sainsukan semester 3 yaitu 10.1 Bantu Mula Dalam topik ini, kita akan mempelajari beberapa objektif yaitu Mentakrifkan Bantu Mula Menyatakan tujuan Bantu Mula Memerihalkan tugas profesional yang terlibat dalam memberi Bantu Mula Dan yang terakhir, memerihalkan isi kandungan asas seperti petolongan jemas Bantu Mula ialah rawatan yang diberikan kepada seseorang Yang mengalami kecederaan dalam sebarang kemalangan atau sakit secara mengejut Dengan menggunakan objek sekelilingan sebelum ketibaan ambulans, dokter, atau pakar perubatan Atau sebelum mangsa dihantar ke hospital Tujuan Bantu Mula ini dilakukan adalah untuk memberi bantuan pertolongan jemas Yang kedua, menyelamatkan nyawa Yang ketiga, mengelakkan kecederaan mangsa menjadi lebih teruk Dan yang keempat, mengurangkan kesakitan pada mangsa Antara peran dan pengamal asas Bantu Mula ialah Yang pertama, menilai sesuatu keadaan dengan pantas dan selamat Yang kedua, memastikan mangsa dihantar ke hospital dengan segera Yang ketiga, mengenal pasti kecederaan dan bentuk kesakitan yang dialami oleh mangsa Yang keempat, memberikan rawatan yang sesuai Mengikut kecederaan yang dialami oleh mangsa Yang kelima, menjaga kesakitan yang dialami oleh mangsa yang cedera Dan yang keenam, mengawal rencatan yang boleh menyebabkan muka menjadi pucat, badan lemah, berpeluh, dan menggigil Berikut merupakan keadaan menghadapi kecemasan Yang pertama, mengawal perasaan anda Yang kedua, mengambil sedikit masa untuk berfikir Yang ketiga, jangan meletakkan diri anda dalam bahaya Yang keempat, menggunakan fikiran anda secara waras Yang kelima, jangan cuba bertindak secara sendiri Berikut merupakan ringkasan isi kandungan kotak pertolongan cemas Yaitu Yang kelima, jangan cuba bertindak secara peralatan dan fungsi Gambar yang pertama menunjukkan gos ataupun kain kasa Kain kasa ini selalunya digunakan untuk menutupi luka yang besar Ia juga boleh digunakan untuk membersihkan luka yang kotor Gambar kedua menunjukkan ubat kuning Ubat kuning ini mengandungi unsur iodine Yang berfungsi untuk membunuh kuman di kawasan luka Oleh itu, ia akan mempercepatkan penyembuhan luka Yang dialami oleh mangsa Gambar ketiga menunjukkan ubat panedol Ubat ini merupakan ubat yang wajib ada Dalam kotak pertolongan cemas Karena ia boleh memberikan rawatan awal Terutamanya bagi mereka yang baru saja demam Selain itu, ubat ini juga boleh digunakan sebagai ubat tahan sakit Gambar yang seterusnya menunjukkan gunting Gunting ini berfungsi untuk memotong kain kasa dan pembalut Gambar kelima menunjukkan kapas Kapas selalunya digunakan untuk membersihkan luka Jika luka tersebut tidak terlalu kotor Maksudnya tidak mempunyai benda asing seperti Tanah, kaca, batu, dan sebagainya Gambar yang seterusnya ialah pin penyemat Pin penyemat penting untuk menyemat andu Bandage berfungsi untuk membalut luka yang dialami oleh mangsa Karena ia memberi sedikit tekanan pada bahagian luka Agar penerahan di kawasan tersebut berhenti Gambar yang terakhir menunjukkan plaste Plaste merupakan barangan asas yang kesemua Kotak pertolongan cemas perlu ada Karena ia boleh digunakan untuk menutup luka-luka kecil Yang tidak mengalami penerahan yang teruk Itu sahaja dari saya Terima kasih kerana telah menonton video ini Semoga video ini membantu anda untuk memahami subtopik ini dengan lebih jelas Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.